Hai Sobat Gadget On, balik lagi di channel Youtube kesayangan kita, Gadget On Cellular, solusi gadget Anda ada di sini. Dan kalian masih ditemenin bareng gue, Suhar. Oh ya sob, gimana ini kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakalan bahas tentang beberapa fitur tersebutnya dari OPPO A16K yang wajib kalian tahu. OPPO A16K ini dibantul di harga Rp 2,199 dengan varian RAM 4, internal 64GB ya sob. Dan buat kalian yang tinggal di kota Bandar Lampung dan sedang mencari handphone, kalian langsung saja datang ke setor kita di Jalan Raden Intan, Mall Plaza Lotus, Landai 1, Bandar Lampung. Dan cukup tunjukkan video ini buat dapetin harga spesial di toko kita. Oke, nggak perlu nunggu lama, ini beberapa fitur tersembunyi dari OPPO A16K yang wajib kalian tahu. Ini dia sob, tampilan halaman depan dari OPPO A16K. Oke, fitur pertama yang wajib kalian tahu di OPPO A16K yaitu split screen. Jadi, OPPO A16K bisa membuka 2 aplikasi sekaligus. Caranya, silakan kalian klik tombol recent app di sini. Kemudian, kalian pilih aplikasi apa yang ingin kalian buka. Kalau di sini, saya pilih YouTube. Kemudian, klik tombol 2 di sini. Dan, silakan kalian pilih layar belah. Kemudian, kalian pilih aplikasi apa atau aplikasi kedua yang ingin kalian buka. Di sini, saya pilih Google Chrome. Jadi, di dalam satu layar, saya bisa membuka YouTube sekaligus saya bisa internetan. Gimana sob? Sangat mudah banget. Silakan kalian coba di OPPO A16K. Dan, tampilannya ini bisa kalian ubah dari atas ke bawah. Nah, sangat simpel banget kan? Oke sob, fitur berikutnya di OPPO A16K yaitu ada screenshot panjang. Gimana sih caranya mengambil gambar screenshot panjang di OPPO A16K? Yang pertama, kalian cukup geser tiga jari kalian seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin screenshot panjang, silakan klik pengguliran. Dan, dia akan otomatis berjalan bergulir seperti ini sampai dengan sesuai keinginan kita. Jika sudah sesuai keinginan kita, klik selesai. Kemudian, hasil gambarnya seperti ini. Dan, dia akan otomatis masuk ke galeri. Dan, untuk pengambilan gambar atau screenshot dengan cara kedua, itu kalian cukup geser dari atas bila notifikasi. Kemudian, kalian pilih disini cuplikan layar, maka dia akan mengambil screenshot secara otomatis. Kemudian, cara ketiga, kalian cukup tekan tombol power sekaligus tombol volume turun secara bersamaan seperti ini. Seperti ini. Sangat mudah banget, silakan kalian coba di OPPO A16K. Oke, fitur basic berikutnya di OPPO A16K. Yang wajib kalian tahu disini adalah menampilkan persentase baterai. Ini basic banget sih, karena waktu awal pembelian, persentase baterai tidak muncul ya, Sob. Jadi, untuk munculin persentase baterai, kalian masuk ke menu pengaturan. Kemudian, kalian pilih notifikasi dan bilah status. Di sini ya, notifikasi dan bilah status. Kemudian, kalian pilih persentase baterai, maka persentase baterai akan muncul di sini. Sangat mudah banget, silakan kalian coba di OPPO A16K. Fitur tersembunyi berikutnya di OPPO A16K, yaitu menyembunyikan aplikasi yang kita inginkan. Caranya sangat mudah banget, silakan kalian masuk ke menu pengaturan. Kemudian, kalian geser ke bawah dan pilih privacy. Kemudian, silakan kalian pilih kunci aplikasi di sini. Untuk mengaktifkan kunci aplikasi, kalian harus mengatur kata Sandy Privacy. Jadi, kita atur terlebih dahulu. Di sini saya pasang pin 123456. Kemudian, kita verifikasi 123456. Dan, ini ada beberapa pertanyaan. Bisa kalian pilih siapa nama salah satu guru Anda. Di sini saya pilih Jaka. Kemudian, di sini klik tombol centang. Dan, silakan kalian pilih aplikasi apa yang ingin kalian kunci. Misalnya, di sini saya pilih aplikasi Chrome. Maka, setiap kali saya membuka aplikasi Chrome, dia akan minta buka kuncinya. Contohnya seperti ini ya, sob. Saya buka aplikasi Chrome. Dan, dia akan minta kunci Sandy saya. Oke, sangat mudah banget. Silakan kalian coba di OPPO A16K. Fitur berikutnya di OPPO A16K, yang wajib kalian tahu di sini ada yang namanya berangkas pribadi. Jadi, berangkas pribadi itu ya semacam berangkas yang cuma bisa dibuka oleh kita. Jadi, gimana sih untuk mengaktifkan berangkas pribadi ini? Kalian silakan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian, kalian pilih Privacy. Kemudian, kalian pilih di sini ada berangkas pribadi. Dan, berangkas pribadi ini menggunakan kata Sandy Privacy. Kita masukkan yang sudah saya buat tadi. Kemudian, di berangkas pribadi, kita klik setuju dan lanjutkan. Dan, dia akan mulai membuat berangkas pribadi. Jadi, berangkas pribadi itu isinya apa sih? Di situ ada isinya gambar dan video, audio, dokumen, dan filaunnya. Di sini, saya akan memasukkan gambar dan video. Jadi, kalian bisa menambahkan di sini. Dan, menambahkannya dari galeri kita di awal. Saya ambil contoh seperti ini. Dua hasil screenshot. Saya klik simpan. Foto yang tadi sudah saya pindahkan itu tidak ada. Dan, foto itu ada di berangkas pribadi. Privacy dan di berangkas pribadi. Sangat mudah banget, sob. Silahkan kalian coba di OPPO A16K. Oke, sob. Fitur berikutnya di OPPO A16K. Yang wajib kalian tahu, di sini bisa menghilangkan tombol navigasi 3 di sini. Jadi, membuat tampilan OPPO A16K lebih luas lagi. Gimana caranya? Silahkan kalian masuk ke menu pengaturan. Kemudian, kalian pilih di sini alat praktis. Dan, di sini ada navigasi. Ada dua opsional. Tombol virtual, yaitu menggunakan tombol dan gestur usap dari kedua sisi. Ini tanpa tombol. Jadi, tombolnya langsung hilang. Saya pilih yang geser usap dari kedua sisi. Dan, bagaimana pengoperasiannya? Untuk kembali ke layar beranda, silahkan kalian geser dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian, untuk recent app, silahkan kalian geser dari bawah. Dan, tahan sedikit. Maka, dia akan recent app. Dan, untuk kembali, silahkan kalian geser dari kanan atau kiri seperti ini. Maka, dia akan tombol kembali. Sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di OPPO A16K. Fitur berikutnya di OPPO A16K, kalian bisa merekam layar langsung di handphone OPPO A16K tanpa aplikasi PH3. Gimana sih caranya? Silahkan kalian geser dari atas di sini bila notifikasi. Kemudian, kalian pilih di sini ada perekam layar. Kemudian, di sini ada beberapa pengaturan. Kalian bisa menggunakan rekam suara-suara sistem ataupun rekam suara dengan suara mikrofon. Jika pengaturannya sudah sesuai, silahkan kalian klik tombol mulai di yang ini, yang berwarna merah. Dan, dia mulai merekam. Tuh, kelihatan. Dan, ini sudah mulai merekam layar ya, Sob ya. Dan, saya pilih tadi menggunakan mikrofon. Dan, ini saya rasa sudah cukup. Jadi, untuk menghentikannya, silahkan kalian klik tombol ini. Kemudian, klik tombol yang atas. Nah, dia akan selesai. Hasilnya akan masuk ke dalam galeri, seperti ini. Ini hasil rekam layar tadi. Dan, ini sudah mulai merekam layar ya, Sob ya. Dan, saya pilih tadi menggunakan mikrofon. Dan, ini saya rasa sudah cukup. Jadi, untuk menghentikannya, silahkan. Gimana, Sob? Sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di OPPO A16K. Fitur berikutnya di OPPO A16K. Yang wajib kalian tahu, di sini ada bola bantuan ala iPhone. Gimana sih cara menghentikannya? Silahkan kalian masuk ke menu pengaturan. Kemudian, kalian pilih alat praktis. Kemudian, kalian pilih bola bantuan di sini. Dan, di sini bola bantuan bisa kita aktifkan. Dan, dia akan muncul di sini bola bantuan. Ada apa saja di menu bola bantuan ini? Kita klik. Di sini ada tombol kembali, screenshot, kemudian recent app, kunci, dan layar beranda. Silahkan kalian coba di OPPO A16K. Fitur berikutnya di OPPO A16K. Yang wajib kalian tahu, coba kalian lihat di sini. Nah, ini adalah bilah samping cerdas. Untuk mengaktifkan fitur ini, oh ya, fitur bilah samping cerdas ini ada beberapa. Yaitu cuplikan layar, perekam layar, penerjuma, pola, pesan, kalkulator, dan bisa kalian tambah aplikasi lain. Untuk mengaktifkannya, silahkan kalian masuk ke bagian pengaturan. Kemudian, kalian pilih alat ratis. Dan, silahkan kalian pilih bilah samping cerdas. Dan, kalian aktifkan di sini. Oke, sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di OPPO A16K ya, sob. Fitur berikutnya di OPPO A16K. Yang wajib kalian tahu, di sini ada aplikasi ganda. Jadi, buat kalian yang suka banget punya beberapa akun, di OPPO A16K sudah ada fitur aplikasi ganda. Dan, aplikasi ganda ini tanpa aplikasi dari pihak ketiga. Jadi, langsung dari sistem OPPO A16K-nya. Bagaimana caranya? Silahkan kalian masuk ke bagian pengaturan di sini. Kemudian, kalian bisa pilih manajemen aplikasi. Silahkan kalian pilih pengganda aplikasi. Dan, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gandakan. Di sini ada Facebook, Instagram, Line, dan WhatsApp. Dan, di sini juga ada aplikasi yang dapat di-cloning. Jadi, nggak semua aplikasi dapat di-clone ya. Di sini ada informasi aplikasi apa saja yang bisa di-clone di sini. Dan, dia ada info. Dan, silahkan. Dan, sekarang kita coba di Facebook akan kita gandakan. Dan, dia akan membuat clone aplikasi. Silahkan kita tunggu. Dan, ini sudah selesai aplikasi ganda untuk Facebook. Di sini ada notifikasi aktif ya. Kita lihat di menu. Ini ada Facebook yang clone. Di sini ada logo clone. Kemudian, di sini Facebook original. Jadi, ada dua Facebook. Sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di Oppo A16K. Gimana soal video tentang fitur tersembunyi dari Oppo A16K yang barusan kita bahas? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan, jika kalian punya fitur tersembunyi lainnya tentang Oppo A16K, silahkan kalian juga tinggalkan di kolom komentar. Dan, buat kalian yang lagi cari handphone, langsung saja datang ke store kita di Jalan Radeng Tan, Plaza Rotus, Landa 1, Bandar Lampung. Dan, cukup tunjukkan video ini buat dapetin harga spesial di toko kita. Oke, sop. Selamat bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.